Yang merapat pertama kali itu adalah sepacem apa bilangnya ya Bisnis planner kan Iya bener Karena duitnya terlalu banyak Duitnya sangat banyak Kalau salah taro Hancur Udah ada paling gede itu apa sih untuk belanja Engga Pengennya bagus terus Tapi kalau pas takdirnya Kalau kayak kemarin di Bennett Terus gak ada pertandingan Gaji gak ada dan sebagainya Terus saya mau Iya Kasian juga Itu harus dipikirkan pemain-pemain yang sekarang Niatnya benar-benar dijaga Karena itu yang utama Karena kita Biar Pelajaran dengan lancar Bisa karirnya bisa Sukses bisa jadi pemain personal Ibadahnya yang utama juga Nah makanya dikedepankan sekarang itu Sepak bola Sekarang itu Dia punya karakter bagus Dan sepak bolanya juga bagus Assalamualaikum Wr Wb Ketemu lagi di Lines Talk Liner Seberang sama gue Mekesha Fani Hari ini Karena kita tahu sepak bola Indonesia Sedang bersemangat Kita baru saja menjuarai Sea Games Dan juga Kita akan menghadapi Tim Nasional Argentina Tim Nasional Indonesia Akan menghadapi Argentina Untuk itu makanya hari ini Di part pertama Kita sudah kedatangan Dua tamu luar biasa Atlet Pemain bola profesional Pemain tim Sudah melalang buana Ke berbagai macam klub Divisi Satu Atau divisi primer Liga Indonesia Ada Budi Sudarsono Dan juga Muhammad Taufik Tunggu tangan sekali lagi guys Kita lanjut lagi ya Mas Budi Mas Taufik Ini sekarang nih Mas Budi itu udah sempat ngobrol lah Di beberapa konten sebelumnya Nah mungkin update sekarang Kegiatannya Mas Budi Yang dilakukan Selain main bola sama saya Setiap Senin tuh Ngapain aja mas Ya sebenarnya kita gak jauh dari sepak bola Pasti Yang pertama Pembina anak-anak Apalagi ada posgi itu Kita bantu-bantu juga Terus Ya kita ada bisnis kecil-kecilan Ya ngerintis lah Kita Mau bikin brand sendiri Oke Untuk di sepatu anak-anak Dan sebagainya Itu Jadi kalau Sepak bola itu Kalau Masih sepak bola Masih main Itu masih aman Ya Kalau sudah gak sepak bola itu Bagaimana cara Nah itu dia Jadi apa aja kita Kita inilah Supaya Istilahnya dapur Ngebul itu bagaimana Ya itu Kita ngerintis disitu Oke Jadi kita ngerintis bikin Sepatu bola Tapi alhamdulillah Apa Yang Yang ini juga banyak Yang Apa namanya Yang support Yang suka Yang suka Penting itu bagus banget Iya Jadi Bukan karena Yang punya Tapi karena Kualitas Kualitasnya sendiri Tapi emang Harganya emang Ya pasti ya Karena kalau Terlalu tinggi Enggak laku Mas malah Malah yang cari Harga terjangkau Paling mahal 375 Nanti ada juga Yang di atas 500 Tapi ini Apa Salah satu Pekerjaan yang Mungkin Di kita ini Apa Mulai dari awal Karena dulu Kita juga Bukan orang Pebisnis Misalnya Kita kan bisnis kan Jadi orang Pebisnis Tapi Mau caranya bagaimana Ini kan Belajar lagi Belajar Dari nol lagi Terus bagaimana Caranya Ini untuk Bisa Berkembang Tujuannya kan itu Kalau saya itu Orangnya Orangnya begitu Nanti kalau sudah Sudah Mencapai tujuan Kita cari yang Cari yang baru lagi Tantangan baru Tantangan baru Saya lebih suka gitu Mungkin karena Apa ya Emang dari dulu Seperti itu Makanya Kalau di tim-tim Itu jarang Saya untuk di satu tim Itu jarang Karena biasanya Kalau di satu tim itu Dia jadi Istilahnya jadi bintang Belum tentu di tim lain Jadi bintang Betul Tapi itu yang saya tunjukkan Supaya dia Balik lagi Balik lagi Ke bawah Motivasi lagi Supaya kita jadi bintang Seperti itu Kalau Mas Sofik sendiri Sekarang lagi Mersiapkan Liga berikutnya Persiapan musim Ini Sudah siap mas Alhamdulillah Ya Masih tetap Ini apa Kemudian juga Sambil juga Memilikan kondisi Juga kan Cukup lama Istirahat kan Untuk nambah-nambah Kondisi sendiri Sekarang kan Domisinya karena Sekarang main di Kediri Tapi sekarang lagi banyak Di Bandung gitu kan Di Bandung Jaga kondisi sendiri Gimana kesibukannya sehari-hari Ya biasa Tetap latihan Kalau kita di sepak bola Kan jadi unjur Kan tetap jaga kondisi Dengan bagus kan Apalagi kita masih aktif Jadi Tetap latihan Latihan di lapangan Terus nge-gym Dan lain-lain juga Tadi kalau tadi Mas Budi cerita Mempersiapkan Post karir nih Post karir sebagai pemain Ya Pemain sekarang Ya Mas Ovek sendiri Sudah berpikir dong Ke arah situ dong Ya pastinya Pengen juga Ada bisnis juga Sebelum Nanti persiapan Untuk pensiun Setelah Udah gak aktif lagi Dan itu kan harus dipikirin Dari awal banget kan Harus belajar Harus belajar Kalau setahukun ya Pemain Pemain internasional Main Eropa lagi Segera cuma juga Main Eropa itu Rata-rata Begitu mereka dapat kontrak Kontraknya besar Yang merapat pertama kali itu Adalah Sepacam apa bilang ya Bisnis planner kan Ya benar Karena duitnya terlalu banyak Duitnya sangat banyak Kalau salah taro Hancur Mereka udah biasa Mengelola keuangan mereka Dari awal karir Karena uangnya terlalu banyak Ada juga yang Hancur Hancur juga Banyak juga Artinya Indonesia udah mulai Berpikir ke arah situ gak sih Sudah mulai ke arah Sudah dari awal malah Harusnya Dari awal harus Berpikir seperti itu Karena Banyakan juga kan Pemain-pemain yang dulu kan Sampai Benar-benar Drop banget lah Secara finansial Jadi Harus dipikirkan Sebelum itu juga Sebelum duitnya Tambah banyak Kalau saya Kalau latihan Jaga latihan Saya udah enggak lah Kalau saya udah enggak Kalau jaga latihan Karena takut dipanggil lagi Nanti Suruh jaga Julian Alvarez Nanti kan gak lucu kan Suruh gue cek Otamendi nanti Lawan Argentina Tapi kan itu penting banget Untuk kita Pirikan dari awal-awal kan Pernah ngerasa Dalam momen Uang tuh banyak banget Gak sini ngomongin Soal sisi Kesejahteraan Waktu itu pernah Mungkin waktu Sekarang sih harusnya ya Zaman Pasti pernah Pasti pernah Masih muda kan Dari belum ter Ini banget Keuangannya Jadi kadang Terlalu Faya-faya Pernah sempat juga Kayak gitu Pemain bola tuh abis sih Goda adek paling gede tuh abis sih Untuk belanja Apa ya Mobil Biasanya begitu Rumah Kalau rumah kan Invest lah Invest kan Iya Kalau mobil kan Bukan invest Bukan Depresiasi Mobil Nanti kita Modif Modif Teretirin apanya Saya dulu juga begitu Kita Mobil pertama itu Kalau gak salah yang Honda yang Dua pintu Yang kecil itu Estilo 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 ya Punya dulu Dulu punya itu Sekarang harganya lumayan Mahal Karena Lagi naik nih Klasik nih Klasik lagi naik kan Dulu saya punya itu Kita Ini Apa namanya Modif Peleknya di ini Emang sepak bulan Iya lah Kebayangkan datang ke tempat hati Keren gitu ya Kalau menurut saya Kalau invest Dia invest Tana itu mungkin Kalau pertama Mungkin gak Gak ada di pikiran dia lah Gak semua Gak semua pemain begitu Makanya Harus dibelajarin nih Pemain-pemain yang sekarang nih Soalnya kalau Yang saya lihat kemarin Kita di Bennett Viva aja Udah banyak yang teriak-teriak Bener gak? Itu satu Pelajaran yang sangat Luar biasa Gitu loh Buat mereka-mereka yang Mungkin Dia punya uang Tahu-tahu Habis itu gak Gak ada Masukannya gak Gak bisa Kalau kita Kita sudah Mau naik turun Naik turun Sudah Sudah pernah Gitu Jadi Jadi takutnya nanti Pemain-pemain kita ini Yang Istilahnya Lagi di atas Tahu-tahu sepak bola Namanya kita takdirkan Kita gak tau kan Kita pengennya bagus terus Namanya Orang manusia kan Enggak Pengennya bagus terus Tapi kalau Pas takdirnya Kalau kayak kemarin Di Bennett Terus gak ada pertandingan Gaji gak ada Terus dia mau Kasihan juga Itu harus dipikirkan Pemain-pemain yang sekarang Oke Kalau dibilang berkesan nih Mas Taufik kan udah Persebaya pernah Ke Persib juga pernah ya Persib Sip pernah Bali United Sekarang Persib Dari semua Yang berkesan dari Yang paling berkesan Atau mungkin Yang berkesan dari Masing-masing tim itu Apa yang paling Teringat sama Mas Taufik Yang lebih berkesan mungkin Waktu di Persebaya ya Karena disitu Awal karir saya Dari saya merantau Dari Kalimantan Ke Surabaya Ya banyak banget lah Ininya apa Kelukesannya juga disana Perjuangannya luar biasa Karena dulu Waktu masih di Kalimantan Dari kecil bermimpi sekali Memang jadi main profesional Itu mimpi Iya lah Pasti punya mimpi itu juga Awalnya Pengen jadi pemain Terus terakhir itu Ikut Piala Mendagri Maksudnya 2000 itu Akhirnya Ada temen juga Dari Yang punya klub Mbak Amang itu Awalnya memang Mas Taufik itu Dari piala Mendagri itu ya Iya ikut Saya wakili Kalimantan Kalimantan Final ketemu Masa main gak? Gak Oh udah gak mulai main Pro waktu itu Saya masih main Oh masih main Jati masih main Yang di 50 itu itu kan Mendagri Terakhir yang gak boleh main Kalau gak salah 2002 Terlalu jago Gak Karena saya TC Timnas Saya sudah bilang Ke pelatihnya itu Saya mau main ini ada Saya bilang Ini acara Ini saya bilang Oh iya iya Main aja Oke gak apa-apa Tahu-tahu disitu Yang nutup Pak Agum kumula Iya Pak Agum Iya Pak Agum Gak boleh Akhirnya ya Gak main Akhirnya kita Jawa Timur kalah Ini kalau golin dulu Jawaban jualan 4-3 Kalau golin Oh awalnya dari situ Jadi begitu Masuk ke Persebaya itu Bener-bener Ya perjuangannya Luar biasa Terus pindah sekolah Juga di Surabaya Masih ingat Masih ingat pertandingan Pertandingan pertamanya gak Pertandingan pertama Pertandingan pertama itu Profesional Debut Bukan di Liga Langsung di AFC Lawan Kurun Taibang Thailand Itu main di Surabaya Itu saya juga gak nyangka Saya pikir kan ya Baru naik ke senior itu kan Pikir ya Nambah ya Pengalaman yang terbang Sama senior-senior Waktu ada di Persebayaan Gak tau nya Dapat Ini Masuk land up Terus nonton Terus langsung Waktu itu pelatihnya Jackson Disuruh pemanasan Main Itu awalnya Sempat ini juga Grogy Sempat ini juga Debutnya awal Lawan Thailand Kalau gol pertama Gol pertama Sebagai pemain profesional Masih ingat gak Lawan Persi Kediri Malah lawan tim yang sekarang nih Main di Kediri Oh Big Max juga dong Waktu itu Iya Waktu itu saya ganti Main Senior juga Edi Juanda Waktu itu Gelandang Waktu itu lawan Kediri di Kediri main Itu rasa mencetak gol di stadion Itu kayaknya rasa yang gak pernah Gak bisa dibandingkan Dengan rasa apapun Itu Glimax banget Itu Trends tuh ya Iya Itu Gak bisa diungkapkan Dengan kata-kata lah Apalagi cetak gol tim Nas Di GBNK Luar biasa itu Rasanya kayak apa Coba Kalau berkesan Mas Bodi apa Fus semua tim Yang paling Teringat Atau mungkin masing-masing tim Yang paling teringat Biasanya itu di Awal karir Kalau di awal karir itu kan Itu kan Perjuangannya Yang ini Jadi Dulu di Persibaya Juga Tapi kan saya gak lama Di Persibaya Yang saya ingat Yang saya ingat tuh yang di pon itu malah Saya jadi top score Dan saya Pon juara Jatim juara satu Itu Itu Ingat banget Top score Angkat piala Itu emang kondisi emang lagi Lagi Prima-primanya Prima banget Habis itu pindah Pindah ke Jakarta Persija Di Surabaya itu udah Wah Orang itu pada Pada ngata-ngatain lah Ngatain yang Tidak bagus Ada yang bilang Jadi sampah Nanti disana Blah-blah Dia belum tau Kalau kita ini Tukang petualang Emang ini yang gue cari Jadi Saya itu Dari muda Dari umur SMP Keluar SMP Itu udah Berpetualang Jadi sudah Merantau Sudah merantau Di Jakarta Itu belum main bola Masih di Masih anak-anak Asal Lamatir Tapi Tarkam lanjut Keliling-keliling Itu kita Hanya sepak bola Saja Karena sepak bola Disitu saya hidup Emang Motivasi saya Emang sepak bola Dulu gak tau Kita dibayar Dibayar berapa Kita gak tau Jadi emang Biasanya Kalau Yang Yang Ternyang-nyang Setidaknya Di ini Di awal karir itu Habis itu Kita di Persija Itu Saya top score Nasional Nomor dua Di Persija top score Top score Persija Terus nasional Padahal saya Jarang Main reguler Jarang Maksudnya masih Bukan starter Bukan starter Kadang main Tapi ketika main Masukin dua Tiga Rate goal Per pertandingannya Bagus gitu Dan disitu Dihuni Striker-striker top Waktu itu Waktu masih hari siap Ada WJP Widodo Peri Dia udah di Bandung Jadi Loko Bukan Ini Bambang Sama Gendut Itu udah langganan Timnas Timnas ini WJP juga langganan Itu Kita Baru dari awal Baru dari pon itu Tapi motivasi saya tinggi Itu tadi Itu yang terngiang-ngiang Biasanya gitu Kalau sudah Sudah di Lama-lama itu Biasanya Jalanin Biasanya Karir yang pertama Lebih banyak tanggung jawab Kalau udah jalanin Ya sama di levelku juga kan Di umur seki Kita kan jadi tanggung jawab Awal-awal dulu Masih penuh dengan Petualangan Mungkin itu menarik juga kali Ini buat Buat Generasi berikutnya Kita juga warga LDI Banyak sekali Bahkan sekarang kita punya Force G Banyak banget Kemarin aku juga ikut yang di Patriot ya Di Bekasi Ya Patriot Yang nasional Yang nasional Seluruh provinsi ikut Artinya banyak sekali Yang mau jadi pemain sepak bola Karena emang tujuannya Force G ini kan nanti Kita akan bikin satu Tim Isinya 25 orang Dan akan berkelanjutan Semuanya pemainnya berkarakter Karakternya Satu lagi Profesional religius Mungkin Mas Taufik bisa nambahin nih Dengan generasi yang sekarang Ada sosmed Dengan kesempatan Untuk bisa tidak hanya Menjadi seorang Pemain sepak bola Tapi bisa menjadi seorang bintang Apa yang harus disiapkan Sama generus Untuk bisa masuk Dan berada dalam Posisinya Mas Taufik sekarang Mungkin harus Benar ini ya Kalau dipersiapkannya Mungkin harus sungguh-sungguh Terus juga harus Benar-benar punya tanggung jawab Kalau mereka juga Punya kemauan yang besar Mereka harus punya tanggung jawab Dan Saya rasa juga Sekarang kan Talenta Muda Apalagi di Force G kan Banyak ya Ini menjadi luar biasa Saya rasa juga mereka Pasti ada bisa jadi Kayak Mas Budi Untuk ke depannya Dan pastinya juga Mereka harus punya tanggung jawab Benar-benar sungguh-sungguh Itu yang utama Apalagi jangan lupa juga Niatnya Benar-benar dijaga Karena itu yang utama Karena kita Biar Pelajaran dengan lancar Bisa karirnya bisa Sukses Bisa jadi pemain personal Ibadahnya yang utama juga Ini kata produser kita nih Mas Taufik ini Termasuk pemain Yang katanya mudah beradaptasi Maksudnya Benar-benar peran tahu Dari Kalimantan Ibaratnya lebih banyak Berkarya di Pulau Jawa Apa rahasianya? Katanya Dari mana itu sebutan Muda untuk beradaptasi Di semua tim Mungkin buat generasi muda juga Biar gak cengeng kan Biar ada tim Kadang kita bisa main disini Main sama tim ini Lawannya ini Tempatnya juga Kadang kita gak sesuai Kayak gimana tuh Mas? Karena saya Awalnya kan masih umur Masih muda ya Pas merantau itu Masih sekolah SMP Merantau ke Surabaya Nah mungkin kita Harus benar-benar Bisa adaptasi dengan baik Kita juga dekat sama Harus cepat Adaptasi dengan lingkungan Karena juga itu yang sangat penting Awal-awal aja saya sempat Gak kerasan Sempat waktu itu Saya yang bertiga berangkat Saya, Umar, sama si Abu Yang dua ini Mondo di Gading Saya di Patahila Di klub Terus ada juga kakaknya itu Haji Nur bilang Udah Umar, Abu, kau Mondo Nanti jadi mau balik Taufik kok jadi pemain Timnas Dia bilang gitu Sempat dikit Nah awalnya sempat juga gak kerasan Pengen Mondo juga Empat lari waktu di Karena didikannya juga Waktu di Patahila kan Keras Pak Amang itu juga Almarhum itu Keras banget Gimana kita bisa adaptasi Harus benar-benar sabar Yang pertama itu harus sabar Kita harus benar-benar Fokus, sabar Kita jalanin Artinya Peran bermain dengan siapa Lingkungannya itu penting juga ya Mungkin Mas Taufik banyak lingkungan dari pesantren kan Lingkungan teman-teman santri juga Agama itu perannya seperti apa Menjadi seorang pemain Ya sangat penting Karena Itu juga kan dorongan dari orang tua juga kan Kita dilepas dari orang tua juga Kita izin Karena itu juga pasti selalu kita diingatkan Yang utama ibadahnya Yang utama kita selalu diingatkan Yang sampai Layar lah Lepas Apalagi kita kan masih muda Waktu itu yang saya dilepas Ya Tetap komunikasi juga sama orang tua Yang utama terus Jaga Ibadahnya itu yang utama Ya Ngerasanya gimana nih Kalau ini anak gaul jatim Jadi Kalau sepak bola sekarang sudah Sudah gak kayak dulu Sepak bola dulu Itu yang dilihat sepak bolanya Lo mau atitude seperti apa Yang penting di lapangan bagus Masukin Nah itu yang dilihat Mau sekolah Gak sekolah Itu gak masalah Kalau dulu kan suruh milih Lo milih sekolah Itu gak Kita ngomongin di luar atitude ya Mau sekolah Atau mau sepak bola Kalau dia sepak bola Saya jamin Sekolahnya pasti keteteran Iya Itu Kalau dia jadi Anu ya Itu Itu Kalau sekarang Eh kalau Berapa tahun kemudian Itu berubah lagi Sekolah dan sepak bola Harus bareng Harus bareng Harus bareng Karena Kalau AQ Diasa di sekolah Nanti Di lapangannya Prakteknya di lapang AQnya itu Sangat berpengaruh Biasanya orang yang ininya Pinter AQnya pinter Di lapangan dia pasti akan pinter Tinggal fisik Yang kemampuan Secara teknisnya ya Sekarang sudah beda lagi Sekarang yang di kedepanan adalah Atitude Nah atitude itu kan Tidak bisa Diraih Secepat mungkin Iya Itu kan dari awal Dari awal itu dari anak-anak Gitu loh Iya kan Iya Dari Akhlak Kebiasaan lah Karakter Karena karakter itu kan Istilahnya Tidak mungkin Tiba-tiba Dia ada Karakter itu Kan harus dipupuk Dari bawah Dari anak-anak Dari ini Sampai dia dewasa Itu melekat terus Pada saat karakternya Si anak ini Masih belia ini Masih muda ini Belum terlalu jadi Kita jadi ini Kita jadi kan Sampai dia dewasa Nanti Seperti itu Karakternya bagus Ya makanya Dikedepankan sekarang Itu sepak bola Sekarang itu Dia punya karakter bagus Dan sepak bolanya Juga bagus Jadi Maksud saya Bukan Mengesampingkan sepak bola Sepak bola tetap Tapi karakternya kan Dikedepankan Sekarang sudah banyak Contohnya bahwa Gak pernah Era-eranya Sintayong Kemarin lah Anak-anak muda yang Keluar malam Keluar Iya kan Jangankan itu Yang makan Tidak sesuai porsi aja Tidak sesuai dengan Ketentuan gisi Yang harus dipenuhin Sama paman Biasanya Contohnya Saya gak suka Daging Saya gak makan Daging Yang disiapkan itu Besok tiket pulang Ini yang Saya denger Seperti itu Nah ini kan berarti Sepak bola sekarang Itu kan Bukan sepak bola Karakter itu Nomor satu Gitu loh Kultur yang memang Kita lack Dan kita perlu Tingkatkan itu Kultur kedisiplinan Negara lain itu Dibilang Ilmunya sama Caritas main Fisik sama Latihan sama Dua jam Semuanya dua jam Sama Tinggi-tinggi badan Besar fisik sama Cuman Kayak Jepang gitu Dia punya kultur Kedisiplinan Memang disiplin itu Menjadi budaya Kalau kita gak disiplin Wah lo Kurang Kurang Jepang loh Kurang lebih gitu Jadi itu kan mulai dari Dari bawah Bukan dari langsung Di atas Contohnya yang paling Kita terdekat Ketika kita main bola Nonton bola Ketika datang ke situ Kita main Di lapangan itu Keadaan bersih Iya kan Pulang hancur Pulang hancur Bener gak Iya betul Nah itu kan Karakter kita Maksudnya itu yang harus Dirubah di kita itu Itu maksudnya dari Sekecil itu ya Dari Belum yang lain ya Belum nanti kita Bermasyarakat Belum kita nanti Ketika kita dewasa Di luar sepak bolanya Seperti apa Karakter Kan gitu Itu dari Kita main bola Itu harus di Kita harus belajar disitu Kalau Jepang Nyontohin di seluruh Bukan di Jepang aja Di dunia Dia nyontohin Iya Dia datang disitu bersih Dia pulang Pasti bersih Itu hal kecil Hal kecil yang paling kecil Iya kan Ini harus diterapkan di kita Di pemain-pemain Sepak bola yang sekarang Terutama di Foskini Foskini Nanti kita lihat nih Emang Umurnya ini Umurnya ini Untuk menggembleng Apa namanya Karakter Menggembleng Karakter yang Diinginkan Pengurus-pengurus Ini Dengan umur ini Jangan di umur SMA Iya kan Dia digembleng itu Wah udah Agak terlambat lah Masih bisa Tapi kemungkinannya Agak terlambat gitu Ya siap-siap lah Tim Foskini nanti Yang baru terbentuk Siap-siap ketemu nih Karena akan pasti Insya Allah Cepat atau lambat Akan ketemu Oke Ini yang terakhir Mungkin Mas Taufik sendiri Ini mungkin bisa doanya Harapan Atau mungkin visionnya lah Untuk sepak bola Indonesia Secara keseluruhan Atau mungkin Buat peminan pemain muda Yang paling penting sekarang kan Karena Fosgi sendiri Memang tidak dicetak Hanya untuk isang Tapi juga pemain Fosgi Yang muncul ini Nantinya Bisa dijadikan pemain muda profesional Berkarakter profesional Religius Mungkin Mas Taufik bisa nambahin Ya untuk Itu mungkin Dari awal mungkin harus Benar-benar Ya tanamkan ya Karakter mereka juga harus Kayak Mas Budi tadi Bicara Sangat penting Karakter seorang pemain Didik dari bawah Jadi biar mereka tumbuh Pas sudah di atas Mereka tahu Jadi dari awal aku Memulai Sudah mulai Dari atas sudah Benar-benar sudah siap Sudah benar-benar sudah punya Jadi Ada karakternya dia Jadi memang dia startnya Dari yang usia Di Nibu Begitu nanti dia mungkin Sudah punya duit Ibaratnya Karir punya prestasi Dia tetap orang yang sama Secara karakter Jadi Karena sekarang kan juga Banyakan pemain muda Cepat Naiknya cepat juga Turunnya Karena mungkin ada sikap sombong Dan sikap-sikap orang lain Karena itu Karakternya Betul Nah mungkin Mas Budi Nambahin mungkin Itu pemain-pemain muda nih Sekarang nih Ya Yang pertama Emang harus Apa namanya Ibadahnya lah Emang Ibadahnya itu nomor satu Karena itu Pondasi di kita lah Pondasi di kita itu Terus berdoa Jangan lupa Kita berdoa itu Di tempat-tempat Yang kita mustajab Selalu berdoa Karena Biasanya Usia-usia segitu itu Emang Usia-usia pengemblengan Kalau kita Sudah 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 Gemblengnya Di awal Di Kemudian hari itu Sudah sudah susah Mau dirubah Kan gitu Makanya Dibilang Apa Umur-umur emas itu Ya di usia-usia itu Iya kan Makanya Alhamdulillah Itu Menurut saya cocok Yang pertama Memang saya agak Istilahnya khawatir lah Ini kita ini ngomong sepak bola Tapi Yang dididik kok ini Di usia ini Ini terlalu Jauh banget Dari sepak bola Dari sepak bola Itu masih Sepuluh tahun yang akan datang lah Istilahnya Kan gitu Kok kenapa kok gak yang dewasa Yang usia itu Tapi menurut saya Bagus sekali Karena di usia-usia itu Itu Untuk pengemblengan karakter yang pertama Jadi nanti Jadi pemain sepak bola Yang bagaimana Seperti apa Itu dia udah siap Gitu Udah siap Pasti udah siap Jadi berdoa Punya moto Harus punya moto ya Di masing-masing pemain Harus punya moto sendiri-sendiri Karena itu Motivasi Iya Saya dulu punya motif Kayak gitu Berdoa dan berusaha Itu memotivasi saya Jadi Kalau di dunia ini Tidak ada yang tidak mungkin Semuanya akan bisa terjadi Iya Dengan apa ya Kita harus berdoa Harus usaha Itu Artinya mimpi itu Insya Allah Kalau kita berdoa Berusaha Punya karakter yang baik Bisa Buat main sepak bola Bisa Bisa Muncul lagi Mtovik yang baru Budi Sudarsono Yang waktu Porn Jatim itu Gue kaget Ini orang siapa Main bolanya kok Wangel ini Gue gak berarti-berarti Insya Allah mas ya Gak cuma kalian berdoa Kita juga mendoakan Mudah-mudahan Buat para pemain muda Yang nonton ini Yang mau jadi pemain tim Nas Yang mau jadi pemain profesional Bisa tercapai Dan buat tim VSG Yang sebentar lagi Akan terbentuk Dan akan mengarungi Petualangan menjadi Pemain profesional Dari usia yang sangat muda Kita juga mendoakan Mudah-mudahan Semua proyeknya bisa berhasil Amin Mas Taufik Mas Budi Ambilah jatuh Terima kasih banyak Amin Dari Solo ya diculik ya Marahin produsorku mas Mas Taufik juga dari Bandung Langsung ya Sama istri ya Mudah-mudahan Liga 1 berikutnya Bisa Fit Full season Gak ada cedera lagi Bisa golin Dan kayaknya karirnya Masih panjang nih Masih main sampe Kayak Zlatan Ibrahimovic Sampai nunggu mas Budi Jadi pelatih Tunggu di calling Sama mas Budi Jadi pelatih Lalu jatuh Jatuh Blokero Sekali lagi Lancar Barokah Kita ketemu lagi Di video berikutnya Lainers Terima kasih banyak Sudah menyaksikan Video 2 ini Yang panjang Tapi seru banget Kita berharap Mudah-mudahan Semangat Pulau Nasional Semakin maju ke depannya Ketemu lagi di videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sampai jumpa